Hai kawan main, selamat datang di channel bunda di video kali ini bunda akan menjawab bagaimana caranya supaya kalian bisa mendapatkan pendapatan yang lebih banyak dari video kalian nah teman-teman, pastikan aja kalau kalian memiliki video dengan durasi minimal 8 menit ya dimana keuntungannya kalian bisa mengatur sendiri posisi iklan dan menambahkan jumlah iklan yang ingin kalian munculkan di video kalian nah ini pas banget dong biar kalian bisa mendapatkan pendapatan lebih lagi di video-video kalian oke teman-teman sebelum simak videonya jangan lupa ya subscribe dulu di channel bunda dan menyalakan tanda notifikasinya supaya kamu gak pernah ketinggalan sharing-sharing yang bermanfaat dari bunda selalu oke tips dari bunda simak nah jadi teman-teman disini kalian langsung masuk aja ke browser di hp kalian ya nah disini bunda pakai browser bawaan handphone kemudian kalian ketik youtube dashboard supaya nanti tampilan handphone kalian itu sama seperti tampilan yang ada di komputer ya nah klik aja yang paling atas kemudian nanti disini sudah masuk ke halaman channel kalian sama seperti tampilan yang ada di komputer nah disini karena kita mengatur iklannya kita pilih dulu konten yang durasinya itu di atas 8 menit ya ini bunda akan pilih salah satu video bunda yang durasinya di atas 8 menit nah setelah itu kalian klik yang tanda dolar paling bawah itu ya kalau sudah muncul seperti ini untuk iklannya kalian lihat yang paling bawah ada kelola mitrol kalian klik aja kalau sudah tampilannya seperti ini sebelum kalian menggerakkan garis yang di bawah itu untuk menempatkan iklannya kalian pastikan dulu dilihat videonya sambil ditonton kira-kira pas ke menit berapa iklan yang ingin kalian tampilkan itu muncul ya jadi jangan sampai kalian menempatkan iklannya sembarangan juga karena nanti akan motong video kaliannya gak bagus gitu untuk ditontonnya jadi pastikan kata-kata kalian tidak terpotong oleh iklan dan pastikan juga kalau tempatnya itu sudah sesuai ya nah kalian gerakan aja kira-kira ini garis yang panjangnya itu di menit keberapa untuk kalian tempatkan iklan jadi tinggal kalian atur sendiri ya disini bunda sudah contohkan di menit keberapa saja bunda ingin menempatkan iklan di video bunda jadi bisa kita tambahin kalau dari youtube-nya sendiri ini sudah ada tiga iklan ya nah disini bunda akan tambahkan satu lagi jadi kalau misalnya kalian sudah tambahkan posisi iklannya tetapi kok iklannya gak muncul ya bund nah itu gak masalah karena memang disini kita hanya membuka peluang untuk youtube bisa memasukkan iklan tapi nanti dikembalikan lagi terserah youtube apakah youtube memang mau menempatkan iklannya disitu atau tidak jadi bisa saja muncul bisa juga enggak tapi kesempatan munculnya lebih banyak karena kalau satu iklan biasanya di klik dilewati nah iklan berikutnya itu akan muncul di posisi yang sudah kalian tentukan itu jadi gak kelewat gitu ya iklannya jadi kan lebih bagus kalau bisa kita tempatkan pastikan aja kalian memiliki konten yang durasinya di atas 8 menit supaya kalian bisa menambahkan posisi iklan lebih banyak lagi nah disini gunakan gerakan lagi garis panjang yang ini supaya bisa nambah iklan lagi memastikan memastikan terpotongnya itu pas gitu ya kata-katanya nanti kalian bisa coba sendiri supaya nanti penghasilan dari iklan youtube channel kalian juga bisa bertambah lebih banyak oke disini bunda klik di menit berikutnya kalau tadi kan ada tiga ya disini bunda udah tambahkan dua bunda mau tambahkan lagi sambil ditonton videonya supaya lebih pasti lagi bahwa iklannya tidak memotong untuk video bunda nah teman-teman pastikan aja kalian mengikuti cara-cara bunda supaya channel kalian makin berkembang ya karena ini wajib banget nih bisa kalian ikutin supaya penghasilan kalian juga bisa lebih banyak gitu ya di youtube jadi teman-teman disini bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak lagi oke ini bunda klik lagi ya kira-kira disini aja deh iklannya jadi harus ditonton dulu videonya sampai habis ya baru kalian bisa nempatin iklannya kalau sudah ada dari iklan youtube-nya kalian pilih posisi di menit yang lainnya gak usah di klik lagi untuk posisi iklan yang sudah ditempatkan sama youtube jadi paling youtube nempatin itu sekitar 3-4 iklan aja nah kalau ada iklan yang dilewati muncul kan biasanya di klik tuh sama penonton sayang kan kelewat nah makanya nanti dia bisa muncul lagi di posisi iklan yang berikutnya jadi kalian bisa atur disini oke nah nanti kalau kalian sudah selesai untuk atur posisi berapa iklan yang kalian inginkan tapi teman-teman tolong jangan juga semenit iklan semenit iklan ya yang ini aja yang masuk hal aja kalau mau nempatin iklannya supaya penonton juga gak bosan lihat video kita terlalu banyak iklan kepotong-potong malah jadi pusing nontonnya jadi sewajarnya aja tambahkan 2-3 gitu kalau videonya memang durasinya panjang boleh tambahkan lebih banyak tapi jangan sampai semenit iklan semenit iklan juga ya pastikan jedanya itu baik gitu nah kalau sudah selesai nanti kalian tinggal klik lanjut yang di atas pojok kanan itu ya klik aja lanjut disini supaya proses berikutnya bisa kita simpan oke nah setelah itu kita simpan klik tunggu prosesnya kalau sudah selesai seperti ini kita keluar dulu ya nah di konten ini bunda pastikan dulu kalau memang tadi posisi iklan yang sudah kita tempatkan itu sudah tersimpan bunda mau cek lagi di video yang tadi sudah bunda edit oke ini salah satu video bunda tentang dolar anak yang tadi sudah bunda edit nah kalau sudah ini sudah kelihatan ya tadi beberapa posisi iklan yang sudah bunda tempatin oke disimpan semoga tips-tips bunda selalu bermanfaat ya buat kalian semua jangan lupa tunggu terus video-video bunda selanjutnya bunda akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax